Alhamdulillah, ingat lagi aku masih, anak ada jauh, teki-peki keadajuan, tekajut keadajuan, tapi hebat. Alhamdulillah, karena aku dapat dari seseorang, yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Pernah beliau berkata, bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawak memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Supaya ini... Kenapa kita mesti bawa hurufa? Anda sendiri suka malu, kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua, Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu, Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada anda semua. Apa ini? Ini hurufa, minal makzubah. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai katapun benar, andai katapun benar, menurut segara para awliya, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Yang memamerkan. Andai kata benar, ada wali. Andai kata benar, ada wali. Yang melihat satu keajaiban, sedemikian rupa. Tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para awliya tawadu. Mereka justru menutup. Tidak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita, mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua hurofat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja. Yang tertipu. Di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asyadri bukan tidak percaya karomah. Kita beriman. Ada mukjizat, ada karomah untuk awliya. Ada mukjizat untuk ambiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karomah. Ini sanatnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja, kita pereksa sanatnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan gak boleh kalau Nabi, gak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi. Kita ceritakan, Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja, mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat, betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomah-karomah para wali? Nah jadi karomah para wali selama sanatnya betul, sanatnya kuat, dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomah. Tapi karomah itu gak jelas dari siapa, yang bicara juga gak jelas bagaimana dia punya iman dan tatwa. Ini banyak hurufat, maktubat untuk menipu umat.